Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ketemu lagi di channel Pak Fibra Nah di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara membuat video stop motion ya alamaknya video stop motion adalah jadi kita akan membuat video animasi yang menggunakan kumpulan dari foto-foto Nah seperti apa contohnya kalau kalian pernah menonton sound the ship ya film animasi sound the ship itu digunakan dengan teknik stop motion jadi sebenarnya dia kumpulan dari foto-foto foto yang diambil ya karena untuk lebih jelasnya Mari kita langsung saja praktek ya Oke tanpa banyak bahasa basi langsung saja kita mulai Hai baik setelah kita menginstal aplikasi Efektrum di handphone kita seperti ini langsung kita buka aplikasinya ya terbuka Hai nah tampilan awalnya seperti ini nah Pak Fibra tidak akan bahas yang lainnya yang kita bahas hanya Hai timelapse ya Nah kita pilih yang menu timelapse kita klik Hai nah disini ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita mulai disini ada setiap 2345 itu maksudnya adalah bahwa setiap dua detik dia secara otomatis mengambil gambar ya kemudian setiap tiga detik setiap empat detik atau setiap lima detik nah kita tidak melakukan pengambilan gambar secara otomatis mainkan kita masuk ke mode manual kita pilih yang mode manual Hai seperti itu kemudian di sini ada cahaya Blitz ya ini untuk merotasi kamera depan atau kamera belakang dan ini untuk Hai memfoto atau mengambil gambar nah sebelum kita melakukan pengambilan gambar stop motion ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ya yang pertama kita harus tahu dulu alur cerita nah alur ceritanya mau seperti apa paling tidak kalian harus hafal jalan cerita yang kalian ingin buat dalam stop motion videonya ya kalian harus hafal walaupun tidak harus ditulis ya kemudian ada alat dan bahan nah alat dan bahannya apa saja kalian bisa gunakan media kertas warna ya walaupun kalian bisa gunakan hal lain tidak media lainnya tidak harus kertas warna misalkan huruf-huruf yang biasa ada di kulkas yang bisa ditempel-tempel nah kalian bisa juga gunakan ya atau hal lain benda lain yang membentuk huruf-huruf ya kalian bisa gunakan kemudian ada tripod tripod ini sifatnya optional kalau tidak ada pun tidak apa-apa ya ini hanya untuk agar kita memudahkan dalam mengambil gambar kemudian tentunya ada berikutnya handphone yang ada aplikasi effect room nya nah kemudian ada lightning lampu atau pencahayaan ya kalau ruangan kalian sudah cukup cahayanya kalian boleh tidak memakai lightning tambahan atau cahaya tambahan atau lampu tambahan ya boleh kemudian yang terakhir alas nah ini Pak Fabry gunakan stereofoam kalian bisa gunakan media lain misalkan whiteboard ya whiteboard yang kecil boleh yang hitam ataupun yang putih bebas ataupun meja meja kecil itu bisa kalian gunakan kalaupun tidak ada bisa kalian gunakan di lantai pun masih bisa ya tidak masalah oke itu dia tadi beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kita membuat video stop motion berikutnya kita masuk ke teknik pengambilan gambarnya Pak Fabry langsung praktek ya di sini ya oke contohnya Pak Fabry akan menggunakan media handphone mengambil gambar satu persatu misalkan dari samping gini ya masuk ya hati-hati pengambilan gambarnya jangan sampai tangan kita ikut terfoto ya oke contoh Pak Fabry mulai dari sini Hai nah di sini hai 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 ya seperti ini kita pencet Hai ambil gambar sini Hai nah enaknya di efek drum gambar yang gambar yang telah kita ambil akan menjadi berbayang seperti ini ya agar memudahkan kita bahwa sebelumnya foto kita di situ gitu jadi kita bisa melihat menepatkan nah sebaiknya 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 jangan terlalu jauh seperti ini ya gambar keduanya agak dekat gitu ya agar apa nanti gambarnya jadi videonya tidak terlalu patah-patah seperti itu misalkan Pak Fabry sini oke ambil gambar nah nah itu ya ada kelihatan bayangnya kemudian di sini ambil gambar masuk kemudian di sini ya itu oke masuk lagi awas tangan kita jangan sampai terfoto ya Nah pada prinsipnya seperti itu terus ya Nah hai 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 nah dari sini Hai Pfebri akan majukan sekali lagi Hai seperti itu Hai nah disini Pfebri mau handphonenya berputar misalkan oke di sini pakai putar sedikit hai 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 nah Hai ini memang membutuhkan waktu lama ya tapi hasilnya nanti akan sangat eh bagus gitu ya kalau kalian mengambilnya tidak terlalu jauh dari foto sebelumnya jangan sampai ini begini tiba-tiba ini langsung sini gitu ya gambarnya nanti kurang bagus nah sebaiknya kita sedikit demi sedikit Hai menggerakannya agar hasil animasinya nanti terlihat bagus ya oke kalian bisa kreasikan sesuai dengan nah ini ada tangan Pak Febri nih nah sebaiknya kita foto ulang nanti yang ini kita hapus ya foto ketujuh kita hapus nah oke disini foto ketujuh belas tadi kita hapus ya oke nah pada intinya kalian paham ya bagaimana cara membuat animasinya ini Pak Febri gerakan sedikit-sedikit untuk memberikan kesan melambat ya nanti animasinya berkesan melambat disini ya oke nah kita taruh balik nah intinya terus seperti ini kita buat animasinya satu persatu hanya dengan menggeser kemudian memfoto gitu ya sama seperti film animasi sound the ship gitu oke oke nah disini kita nah ya nah karena handphonenya hidup gitu ya gitu kemudian ditanggung lagi putih 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 nah nah misalkan ada gambar youtube-nya sekarang oke oke itu ya oke sudah selesai eh animasi pertama nah misalkan kita ingin buat animasi untuk nama nah disini Pak Febri sudah siapkan kertas warna yang Pak Febri remas seperti ini dan setiap kertas ini ada hurufnya ya Pak Febri buat huruf Febri dahri seperti itu ya nah kita sudah tahu konsepnya jadi kita buat satu kertas satu huruf ya untuk menyusun nama channel kita masing-masing ya channel youtube kita masing-masing nah sekarang kita akan animasikan kertas-kertas ini ya sesuai dengan konsep yang kita mau ya oke Pak Febri langsung praktik ya nah kita harus ingat bahwa ini huruf F huruf E huruf B RI seperti itu ya nah untuk jangan sampai tertukar nah misalkan kita nih masing-masing dulu huruf F nah seolah-olah dia keluar dari situ ya oke ambil gambarnya ya berjalan nah huruf E keluar oke ya huruf B oke terus kita misalkan buat lingkaran ya dia berputar seolah-olah berputar oke klub D kita pasangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah selesai kita masuk ke berikutnya klik tombol berikutnya nah loadingnya seperti ini ya tidak apa-apa kita tunggu saja kita back dulu ya nah ini kita klik nah ada satuan gambar seperti ini yang kita ingin hapus yang ada gambar tangannya nah ini kita klik silang ya seperti itu oke kita back kembali kita lihat berikutnya nah kita coba play sekarang kita lihat hasilnya ya seperti apa nah tampilan seperti itu nah ya seperti itu pergerakannya nah nah kalau dirasa ingin kalian tambahkan kecepatannya bisa disini kita bisa tambahkan kecepatan atau kita lambatkan bisa contoh misalkan nah disini kita ulangi tanpa efek cepat nah sampai di sini di bagian ini kita kasih efek lambat nah di bagian sini oke jangan semuanya kita bagian sini lambatnya berapa kali misalkan lambatnya banyak sekali lambat 4 kali kemudian di bagian sini di bagian sini kita tambahkan cepat lagi ya seperti itu coba kita play ya oke disini disini kita mau jangan terus kita bisa atur sesuai keinginan ya kita bisa atur sesuai keinginan oke kita bisa tambahkan teks ya kita bisa tambahkan frame kita bisa tambahkan filter untuk warna-warna yang kita ingin atau ya warna yang kita sukai ya kemudian kita bisa tambahkan sticker ini tinggal di klik saja kemudian kita bisa tambahkan suara nah suaranya kita ambil dari handphone kita ya aku bicontohkan disini aku bicontohkan disini masuk ke ini tadi ya suaranya file manager file manager kemudian ini ada kartu memori ke sound nah ini ada suara yang apa yang dia mau nah coba kita kemudian ini ada selamat menikmati selamat menikmati nah kita tinggal pilih simpan ke gallery ya sudah masuk ke gallery kita bisa klik menu home ya kita lihat ke gallery di gallery kita kita klik gallery disini seharusnya sudah ada video ya sebentar loading nah disini kita sudah temukan video yang kita buat ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu dia tadi anak-anak bagaimana kita membuat video stop mission semoga kalian bisa mengerti dan memahami ya terima kasih atas perhatiannya jangan lupa subscribe, like, comment, and share terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati